Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Rasulullah SAW pernah bersabda La'alaikum anla tu'jabuh bi'ahadin hatta tanzuru bima yukhtamulahu Janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang Sampai kalian melihat amalan di akhir hayat kehidupannya Maka ikhwanifillah rahimahkumullah Ini pun menjadi bukhasa berenungan kepada diri kita pribadi Mungkin selama ini kita telah merasa melakukan amal salih Namun kita tidak pernah mengetahui bagaimana akhir dari hayat kehidupan kita Apakah melakukan amal salih atau amal yang buruk Kita tidak pernah tahu apakah diwafatkan dalam keadaan khusnul khotimah Atau diwafatkan malah dalam keadaan khusnul khotimah Bukankah Rasulullah menyampaikan Innamal a'malu bil khawatim Sesungguhnya amal itu bergantung di akhirnya Maka mari senantai saya hadirkan rasa khauf ketakutan kita kepada Allah SWT Dan juga raja pengharapan kita Semoga kita diwafatkan dalam keadaan khusnul khotimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh